Oke bos, kita akan review produk dari XC8102 ya, nanti kalau bos cari, bos tulis XC8102 ya, tulis di pencarian. Tampilannya seperti ini, nah barangnya. Power real watt 50 watt, ya, ini tulisannya real power, nanti kita akan lihat dia watt aslinya berapa. Nah, high power 50 watt, voltase 9 volt sampai 24 volt, warna-warna putih kuning, lensanya sudah biru. Nah, ini bagian belakangnya, kita buka isinya ya bos ya, kita lihat isinya apa saja. Nah, ini ada kemasannya lagi di bagian dalam, ini kelengkapannya bos. Ya, ini ada harga satuan, ada harga sepasang, kalau beli sepasang itu dapat saklar seperti ini bos, ya, kalau beli satuan cuma dapat lampu sama driver sama bracket ininya ya, nah sama bracket. Nah, kalau beli sepasang ada bonus saklar seperti ini, ya, kalau beli sepasang ingat bosku. Jadi, saya pinggirin saja, saya akan fokus ke satu lampu saja, kita akan review. Kalau bracketnya itu seperti ini dia, tuh, ya, bracketnya dia pasangnya seperti ini. Nah, ya, bracketnya pasangnya seperti ini, satu saja. Nah, jadi kita fokusnya ke bagian lampu saja, kalau untuk masalah bracket, itu simple lah ya. Nah, kita fokus ke lampunya saja, fokus ke satu lampu. Di sini saya akan tunjukin lensanya dulu, ya. Nah, ini lensanya sudah biru ya bos ya, karena kena ini. Oke, bos, ini sudah saya lihat ya, ini lensanya nggak terlalu biru ya bos ya. Tadi tulisannya blue lens, tapi di sini saya lihat begini, dia nggak terlalu biru, bos. Ya, kita sebut saja lensanya bening ya. Jadi, kita sebut lensa bening, ini tulisannya si blue lens, tapi di sini lensanya bening nih. Nah, saya perhatiin lensanya bening. Ya, jadi kita anggap saja lensa bening saja, walaupun tulisannya ada blue lensnya. Ekes, hot, gitu ya, tulisannya ada hot. Kipasnya bos, dia memiliki kipas nih. Nah, ada kipas pendingin di sini. Ada kipas pendingin. Kita akan colok, kalau colok ini dia ada panahnya, panah ketemu panah ya, panah ketemu panah. Seperti ini. Nah, kita akan coba ukur lampunya. Kita akan coba ukur lampunya. Lampunya berapa senti ya? 3,7 cm. 3,7 cm. Kalau untuk kesamping gini, 3,7 cm. Kalau dari depan ke sini, kita lihat, kita anggap saja dari depan lensa ke sini 7 cm ya. Jadi, sini ke sini, ya. Dari sini ke sini, itu 3,7. Dari sini ke sini, kita anggap saja 7 cm. Dia ada modul eksternal. Terus, kabelnya ada ini, ada 4 ya. Hitam negatif, ya. Hitam negatif. Ini positif, ini positif, ini positif. Ada kabel lampu dekat, kabel lampu jauh, dan kabel nyala bersamaan. Kita akan tes masing-masing fungsi kabel. Terus, kita akan sekalian untuk ukur watt reel-nya ya. Jadi, kita akan biarkan menyala selama 5 menitan. Kita akan biarkan lampunya menyala selama 5 menitan. Di sini, saya siapkan dulu ini alat-alatnya. Sebentar ya, bos ya. Saya siapkan alat-alatnya, saya co-lock dulu. Nah, kita akan lihat setarnya berapa ya. Setarnya berapa. Hitamnya kita cepit ke negatif. Kita nyalain warna merah. Merah untuk nyala bersamaan. Putih dan kuning nyala bersamaan, kabel merah. Kita kabel warna putih saja. Nah, di sini setarnya di angka 24 ya. Satu lampu 24. Tadi, satu lampu 24. Kali dua, dia hampir 50 watt. Satu lampu begini 24. Kali dua, berarti hampir 50-an juga ya. Jadi, setar awal reel watt ini tertulis benar ya. Ini setar awal mendapatkan power hampir 50 watt. Setar awalnya. Tapi, kita akan tunggu dia 5 menit. Oke, bos. Ini sudah 5 menit ya, bos ya. Buat 10 by masih di angka 23,3. Kadang 4 ya. 23,3. Kadang 23,4. Nah, di sini lampunya saya coba pegang dulu. Apa sudah sangat panas atau belum? Ya, sudah sangat panas ya, bos ya. Ini kalau lampu dekat sama lampu jauh, itu wattnya sama saja, bos. Nah, 23,5 juga. 23,4 juga ya, bos ya. Jadi, lampu dekat sama lampu jauh, dia sama. Untuk habis ini, kita akan tes real wattnya ya. Kita akan tes untuk watt aslinya berapa. Eh, watt aslinya lagi. Kita akan tes untuk lucknya. Ya, habis ini kita akan tes untuk lucknya. Di jarak 6 meter, bos. Ya, kita akan ukur di jarak 6 meter. Maksimalnya lampu. Kita akan lihat ya, bos ya. Untuk habis itu, kita akan tes di jalan untuk sinarnya seperti apa juga. Kita akan perlihatkan. Jadi, lampu ini sangat layak dibeli. Turunnya nggak sampai 1 watt di angka 5 menit, nggak sampai 1 watt turunnya. Biasanya kalau 5 menit itu turunnya 3 watt biasanya turunnya. Nah, kita akan langsung tes di lucknya di jarak 6 meter. Oke, kita sudah sampai di tempat ukur luck kita, bos. Nah, ini lampu warna putihnya. Kalau ini warna kuningnya. Nah, di sini kita akan fokus untuk ukur yang warna putih saja. Karena kalau warna kuning nggak bisa kita ukur. Alat kita cuma bisa ukur sinar warna kuning saja, bos. Nah, ini barangnya seperti ini. Kita langsung ukur untuk di jarak 6 meter, ya bos ya. Kita ukur dari pinggir sini dulu. Nah, kita ukur dari paling pinggir saja, ya. Nah, ini cihaya paling pinggirnya. Kalau laser. Kalau lampu tembak gitu jenis laser. Lucknya dia pasti tinggi, bos. Karena dia padat, ya. Fokusnya. 77 paling pinggir, ya. 77 paling tinggi. 78 itu paling tinggi. Geser 1 jengkal. 1, 3, 8. 1, 3, 7, 1, 3, 5. Dia merata ya, bos ya. Atas bawah merata. Geser lagi 1 jengkal. 1, 9, 3. Kita geser lagi. 2, 7, 2, 8, 6. Kalau untuk laser, Lucknya pasti tinggi. Karena sinarnya padat. Tadi di sini angka 2, 2, 7, 8, ya, bos ya. Kita geser 1 jengkal lagi. 3, 3, 5, 1. Ya, paling tinggi 3, 5, 1. Jadi sinarnya dia merata. Terus tebal. Geser lagi. 3, 7, 1. 3, 7, 1. Kita geser lagi. Posisi tengahnya di sini, ya, bos ya. Kira-kira di situ tadi, posisi tengahnya. Jarak ukur 6 meter. Jarak ukur 6 meter. 3, 7, 0. Tadi di sini 3, 80 lebih. Tapi ngapa? Kita geser langsung 1 jengkal lagi. 3, 7, 4, ya, tadi ya. Nah, di sini dia sudah merata. Untuk posisi hampir di tengah ini dia sudah merata. Di angka 3, 7 lebihan, ya. Tuh, ini hampir di tengah, nih. Jadi posisi di bagian tengah. Kira-kira 2, 3 jengkal atau 4 jengkal, gitu. Ke pinggir. Itu lucknya sudah hampir merata, bos. Nah, ini kan tengah, nih. Ini tengah, nah, ke sini, nih, ya. Itu dia sudah merata, bos. Kiri-kanan. Ke 3 jengkal, 3 jengkal, gitu. Jarak 6 meter, gitu, ya. Itu sudah merata, ya. Nah, kalau untuk jala ukur di 6 meter, ya. Kita nggak ada tipu-tipu di sini. Itu jarak 6 meter. Nah, kita akan langsung tes di jalan sinar untuk lampu ini seperti apa. Tuh. Mantap kali, bos. Sinarnya. Ya. Kita langsung ke jalan. Oke, bos. Ini kita sudah sampai di jalan dengan tipe XC-XC8102, ya. Yang ada kipas tentunya. Nah, tampilan barangnya. Yang sudah kita review, yang di awal video. Terus kita akan nyalain lampu utamanya. Ya, lampu utamanya. Dia bisa dibolak-balik, terus bisa dinyalain barengan, ya, bos, ya. Nah, ini dengan contoh. Dekat warna kuning, jauhnya warna putih, ya. Dekat warna kuning, jauhnya warna putih seperti ini. Nah, ya, kalau untuk lampunya kita balik seperti ini. Dia jadi dekat warna putih, jauhnya warna kuning seperti ini. Nah, ya, boleh dibolak-balik. Lampunya bisa dibolak-balik seperti ini. Ya, enggak masalah, bos. Ya, kalau suka dekat putih, kita nyalain dekat putih, ya. Kalau suka dekat kuning, ya kita balik lampunya begini. Nah, tinggal dibalik saja. Untuk langsung order, langsung di link saja, ya, bos, ya. Di keranjangnya, bos. Atau di deskripsi barang, bos, ya. Checkout-nya langsung di toko kita sekaligus. Nah, excess lampu tembak yang ada kipasnya.